Intro Sio, saya Aledan ini Bicara Saham Kali ini kita akan membahas emiten yang terafiliasi dengan artis Cinta Laura yaitu PT. Maharaksa Biro Energi dengan kode emiten OASA Emiten yang terafiliasi dengan Cinta Laura, PT. Maharaksa Biro Energi atau OASA Mengakuisisi saham PT. Indoplas Makmur Lestari senilai hampir 160 miliar rupiah Berdasarkan keterbukaan informasi di halaman Bursa Efek Indonesia OASA melakukan pengambil alihan saham PT. Indoplas Makmur Lestari sebanyak 319.985 lembar saham Secara rinci, total dana akuisisi dari PT. Indoplas Makmur Lestari Yang digelontorkan oleh OASA sebanyak 159.9 miliar rupiah Dengan demikian, maka susunan pemegang saham PT. Indoplas Makmur Lestari Yakni PT. Maharaksa Biro Energi atau OASA sebanyak 319.985 saham Sedangkan sisanya dimiliki oleh Tuan Ahdi Solihin Gatama sebanyak 15 lembar saham Lalu, bagaimanakah kondisi fundamental dari OASA pada saat ini? Yuk kita review Tapi sebelum itu, ayo di like, share, dan subscribe Sebagai bentuk apresiasi dan membantu perkembangan dari channel ini Sebagai informasi, Indoplas Energi Group melalui PT. Indoplas Makmur Lestari Didirikan pada tahun 2004 Perusahaan ini mengawali usahanya dalam industri plastik yang berbahan baku dari sampah Kemudian, Indoplas mengembangkan bisnisnya ke sektor properti dan parwisata Hingga energi yang berorientasi pada konsep green Sebelumnya, rapat umum pemegang saham luar biasa dari OASA Telah merestui aksi korporasi private placement pada tahun 2022 OASA melakukan private placement dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 634.722.000 lembar saham Atau 10% dari seluruh saham yang telah disetor penuh Aksi korporasi ini dilakukan untuk menggait investor strategis di masa yang akan datang Perseroan Gencar melakukan ekspansi dalam bisnis pengelolaan limbah kota dan limbah medis di berbagai kota Kemudian, OASA juga akan merambah bisnis smart lighting di dua kota di Jawa Tengah OASA juga berencana untuk mengembangkan biomasa yang akan dikembangkan di NTB Maharaksa Biru Energi atau OASA Telah mengumumkan kinerja keuangan yang mengesankan pada kuartal pertama di tahun 2023 Pendapatan mereka melonjak 68,8% dari Rp3,2 miliar menjadi Rp10,2 miliar yang mencerminkan pertumbuhan yang signifikan Dalam laporan keuangan yang dirilis, perusahaan juga mencatat peningkatan laba bruto sebesar Rp8,6 miliar Dari Rp596 juta menjadi Rp9,2 miliar Namun, lubang usaha juga meningkat secara proporsional dari Rp1 miliar menjadi Rp8,3 miliar Lapa sebelum pajak dari perusahaan mengalami kenaikan yang cukup besar Yaitu dari Rp244 juta menjadi Rp894 juta Ini menunjukkan kinerja keuangan yang positif Sedangkan, laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas Induk Juga mengalami peningkatan yang signifikan Melompat dari Rp242 juta menjadi Rp766 juta pada kuartal pertama tahun 2023 Selain itu, Maharaksa Biru Energi juga mencatat pertumbuhan yang kuat dalam aset perusahaan Nilai aset meningkat sebesar Rp453 miliar Mencapai angka Rp746,9 miliar pada bulan Maret 2023 Dibandingkan dengan nilai Rp293,7 miliar pada bulan Desember 2022 Peningkatan yang cukup mencolok juga terlihat dalam ekuitas perusahaan Nilai ekuitas juga naik tajam menjadi Rp664,5 miliar pada bulan Maret 2023 Dari Rp86,4 miliar pada Desember 2022 Sementara itu, liabilitas perusahaan mengalami penurunan yang signifikan Dari Rp207 miliar pada bulan Desember menjadi Rp82,4 miliar pada bulan Maret 2023 Dalam kaitannya dengan arus kas, Maharaksa Biru Energi menggunakan dana sebesar Rp143,5 miliar Untuk kegiatan operasional sampai dengan bulan Maret 2023 Selain itu, perusahaan juga mencatat penambahan nilai arus kas sebesar Rp5,4 miliar Sampai dengan akhir bulan Maret 2023 Prestasi keuangan yang mengesankan ini Menunjukkan perkembangan yang positif bagi Maharaksa Biru Energi Dengan lonjakan pendapatan yang signifikan dan peningkatan laba Perusahaan ini terus menunjukkan kinerja yang solid di sektor industri mereka Diharapkan perusahaan ini akan terus mengukir kesuksesan Dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi negara Akhirnya, bagaimana pendapat CEO semua mengenai Maharaksa Biru Energi? Tulis di kolom komentar Stay smart Dan kita bertemu kembali di Bicara Saham selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!